hai 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 semua Assalamualaikum di video kali ini aku mau buat mini chicken katsu bahannya aku menggunakan satu buah dada ayam dada ayamnya aku potong-potong kayak gini memanjang aja di sini karena aku mau buat chicken katsu yang bentuknya mini jadi bisa sekali makan gitu ya sebenarnya untuk ukuran katsu itu dia memanjang jadi bentuknya pipih dan lebar tapi kali ini aku mau buat yang versi mini jadi kita potong-potong kayak gini aja ini cocok banget buat dijadikan cemilan ataupun bekal sekolah anak juga cocok banget ya Nah kalau udah semua kita potong-potong kayak gini mau aku sisihkan dulu kemudian siapkan satu buah jeruk nipis ini mau aku pres dengan jeruk nipis supaya ayamnya ini enggak amis ya cukup pakai satu buah aja untuk satu buah dada ayam ini kita operasi semuanya untuk temen-temen yang baru banget bergabung di channel aku Alma Yusuf kitchen jangan lupa untuk subscribe ya di channel ini aku membagikan resep masakan sederhana masakan rumahan ataupun masakan harian lainnya Nah setelah semuanya ini kita operasi jeruk nipis ini mau aku pres-pres dulu semua ayamnya kita remas-remas kayak gini ya tujuannya kita remas kayak gini supaya amis atau anjirnya ini hilang dari ayamnya kemudian aku tambahkan juga setengah sendok teh garam dan kita remas-remas kembali ya jangan takut kalau ayamnya bakalan hancur ayamnya nggak bakal hancur ya di sini nah setelah di remas seperti ini kita marinasi selama 15 menit lanjut disini aku sudah menyiapkan 100 gram tepung terigu protein sedang ya ditambahkan dengan setengah sendok teh garam kemudian aku pakai 5 gram bawang putih bubuk kalau kalian enggak ada bawang putih bubuk boleh pakai dua siung bawang putih diparut ya atau di blender halus kemudian tambahkan satu sendok teh merica bubuk merica putih nah ini opsional kalau suka bisa tambahkan dengan kaldu bubuk ayam Hai dan disini aku mau menambahkan parsley parsley ini sebenarnya enggak wajib tapi disini mau aku tambahkan supaya ada aroma yang membuatnya lebih harum ya aku tambahkan satu sendok makan parsley kemudian kita aduk merata seperti ini sisihkan selanjutnya ayam yang sudah dimarinasi dengan jeruk nipis ini aku tambahkan dengan satu sendok teh merica bubuk dan bawang putih bubuk ya sebanyak 5 gram kemudian kita ratakan dan ini mau aku marinasi kembali ayamnya selama 30 menit atau satu jam ya supaya lebih meresap bumbunya sisihkan bahan selanjutnya aku siapkan satu butir telur ini mau aku kocok lepas aja telur ini akan kita gunakan sebagai bahan baluran ayamnya nanti ya Selain itu aku juga menyiapkan 125 gram tepung roti ya setelah satu jam aku marinasi ayamnya dengan bumbu tadi ini mau aku masukkan ke dalam tepung kita baluri dengan tepung terlebih dahulu ya sampai semuanya ini tercover dengan tepungnya tepungnya ini yang sudah tadi kita bumbui ya kalau sudah semua tercover seperti ini ini kita sisihkan dulu ambil telurnya yang sudah kita kocok lepas ayam yang sudah dibalur tepung mau aku masukkan ke dalam kocokan tepung telur kemudian kita baluri ayamnya dengan telur ya kalau misalnya enggak suka pakai telur boleh pakai tepung basah ya Jadi kalian harus buat tepung basah dulu caranya tepung keringnya itu kalian bisa tambahkan dengan air sampai kekentalan yang pas ya setelah dibalur telur langsung aja kalian masukkan ke dalam tepung roti dan baluri dengan tepung roti di tahap ini emang bener-bener agak ribet ya tangannya kalian harus mainkan tangannya itu yang satu megang telur yang satu megang tepung roti Oke ini mau aku baluri kalau sudah ya seperti ini kita tekan-tekan supaya menempel kemudian pindahkan ke piring lainnya nah kalau sudah semua seperti ini bisa kalian langsung frozen atau langsung digoreng ya di sini mau aku goreng langsung kita siapkan dulu minyak panas tambahkan dengan satu sendok teh penuh margarin kemudian kita sambil lelehkan ya dan tunggu panas minyaknya untuk minyaknya ini harus banyak supaya ayamnya itu tergoreng dengan terendam ya semuanya terendam setelah minyak panas langsung aja kita masukkan ayamnya jangan terlalu penuh supaya matengnya bagus dan merata yang harus diperhatikan adalah apinya jangan terlalu besar jadi sedeng aja dan minyaknya itu harus banyak hingga ayamnya itu terendam ya setelah berwarna kecoklatan atau golden brown seperti ini bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan wanginya ini udah kemana-mana enak banget apalagi karena kan kita pakai telur ya tadi wanginya itu jadi gurih nah setelah ini mau aku langsung tiriskan aja dan kita sajikan teman-teman ini dia hasilnya mini chicken katsu ini enak banget mau langsung aku coba aja udah nggak sabar ya dari tadi mau nyobain langsung aja kita coba renyah banget ya ayamnya crispy di luar tapi di dalam itu tetap moist Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati